Dalam kesempatan upacara peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional, Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengimbau kepada masyarakat untuk mencegah bahaya kebakaran. Pasalnya kondisi musim kemarau di tahun ini diprediksikan lebih panjang dibanding musim kemarau tahun lalu. Selain itu, masyarakat diminta untuk aktif dan sadar tentang bahaya serta dampak kebakaran. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran, baik kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di musim kemarau. Saya ingin mengingatkan kita semua, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Karenanya saya minta kita untuk mengaktifkan kembali kesadaran kita tentang bahaya kebakaran, bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta dampak negatifnya, serta kerugiannya bagi warga masyarakat kita. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tabalong meminta masyarakat untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan, guna mencegah bahaya kebakaran. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan.